Di Jibir Exko PSSI, Sinta yang justru dipuji media luar negeri Supporter Liga 1 jadi perhatian pemain asal Jepang Erik Thayr singgung Stadion Jis Dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan pertama, Persi Bandung harus rela berbagi 1 poin dengan Madura United di kandang sendiri Hasil imbang 1-1 itu masing-masing gol dicetak oleh Hugo Gomez pada menit ke-5 dan David Da Silva melalui titik penalti pada menit ke-79 Sementara di laga lain, Barito Putra sukses mengalahkan tamunya Persita Tangerang dengan skor 2-0 Melalui aksi Gustavo Togatins pada menit ke-14 dan Rizky Pora pada menit ke-26 Di Y-United juga berhasil meraih kemenangan Usai melibas Ariman dengan skor 1-0 melalui gol Alec Martins pada menit ke-75 Timnas Jepang akhirnya menjadi juara Piala Asia U-17 Usai mengalahkan Korea Selatan U-17 di laga final Pada laga tersebut yang berculuk, Samurai Biru itu mengalahkan Taeguk Warriors dengan skor 3-0 di Stadion Patum Tani, Thailand pada minggu malam kemarin Gakunawata mencetak beres dengan gol ketiga dari Yutaka Michiwaki Kemenangan Jepang ini memanfaatkan Korea Selatan yang hanya bermain dengan 10 pemain Atas klar tersebut, Jepang pun dipastikan bergabung dengan Indonesia untuk kelaran Piala Dunia U-17 pada akhir 2023 mendatang Kabar terbaru muncul dari pemain abroad Indonesia Asnawi Manggualap Pemain asal Makassar itu terlihat memberikan coaching clinic anak-anak di Korea Selatan Hal itu diketahui dari akun Instagram resmi Jodam Dragons Dalam unggan tersebut, mereka baru saja menggelar Little Dragon Football Clinic 2023 yakni coaching clinic untuk anak-anak Acara tersebut diikuti sekitar 300 anak-anak dan orang tuanya Asnawi bukanlah satu-satunya pemain yang mengikuti coaching clinic tersebut Beberapa pemain Jodam Dragons lain turut ambil bagian dalam acara itu Anak-anak pun terlihat antusias mengikuti instruksi dari Asnawi dan kolega Pelatih Ipichton, Geran McKenna melemparkan pujian terhadap timnas Indonesia Elkan Bagot Pemain berusia 20 tahun ini sudah selesai dari masa peminjamannya Dan ia pun kembali ke Ipichton dan terbaru ikut dalam pertandingan pramusif Kami menyukai Elkan, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat-sangat bagus Ucap McKenna dikutip dari TWTD Walau demikian, mantan asisten Manchester United itu mengindikasikan bahwa Elkan bakal dipinjamkan lagi di musim 2023-2024 Hal itu demi menit bermain yang banyak Sebelumnya, back jangkung ini juga menjalani masa peminjaman di Kilingam LC dan Jeltenhamton LC Namun bersama Jeltenham, Elkan tak dapat menit bermain yang cukup Pemain asal Jepang yang kini membela PSIA Semarang, Taisei Marukawa kini menyerati tingkah supporter di Liga 1 Indonesia Marukawa berkarir di Indonesia sejak tahun 2021 Dirinya mengaku betah berkarir di Liga Indonesia Banyak hal yang ia dapatkan selama tinggal di Indonesia Salah satu hal yang jadi perhatiannya ialah bagaimana militansi supporter di Liga Indonesia Menurut Taisei Marukawa, supporter di Indonesia memang memiliki militansi mendukung klub kesayangan Tetapi mereka cepat tersulut emosi Menurut Taisei Marukawa, supporter Indonesia sangat ingin klub kesayangan mereka untuk bisa meraih kemenangan Seri atau kalah bisa membuat pemain mendapatkan intimidasi dari para supporter Seperti diketahui, Sintayong baru-baru ini kembali disentil Lantaran tak bisa memberikan trofi Jiki-Jiki untuk Indonesia Jipiran itu dikeluarkan oleh Arya Sinulingga ketika menjawab pertanyaan dari netizen Meski dikritik oleh pengurus PSSI, kinerja Sintayong justru diakui oleh media Inggris Racing Ballers beberapa hari yang lalu Timnas Indonesia disebut perkembangannya menarik dibanding negara Asia Tenggara lain Sejak Sintayong menangani timnas, Scott Garuda memang membuat kemajuan Para pemain timnas Indonesia kini banyak diuni oleh para pemain muda Dengan kemajuan tersebut, pembuat pemain keturunan memilih untuk yakin pemila timnas Indonesia Usai berkomentar pedas terhadap prestasi Sintayong, Arya Sinulingga kini dibalas oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana Coach Justin memberikan pemilaan Sintayong yang kerap dicipir karena belum bisa meraih piala AFF maupun SEA Games bersama timnas Indonesia Coach Justin bangga dengan pencapaian Indra Shafri, namun itu saja tidak cukup Karena menurut keterangan Coach Justin, sejatinya sepak bola Indonesia adalah di level Asia Selain itu, lolos piala Asia Senior dan menunjukkan performa terbaiknya di sana lebih berharga ketimbang juara 10 kali piala AFF Ia mencontohkan Singapura yang sukses mendapatkan 4 kali juara AFF namun tak bisa lolos ke piala Asia Pelatih timnas Indonesia Sintayong membagikan momen lawas bersama pemain timnas Asnawi Mangkualam melalui akun Instagramnya Dalam video tersebut, terlihat pelatih asal Korea Selatan itu membagikan kenangan bersama Asnawi Mangkualam serta anaknya ketika membela Ansan Greeners Dalam postingan itu, pelatih berusia 53 tahun itu tidak menuliskan caption apapun Unggaan ini sendiri ditengarai sang pelatih sedang belajar pengedit video Tayal netizen langsung menyerbu komentar Asnawi Mangkualam di Unggan Sintayong Pemain yang berkarir di Junom Dragons itu disebut bag anak kesayangan pelatih asal Korea Pemerintah berencana melakukan renovasi di Jakarta International Stadium terkait gelaran Piala Dunia U17 Ketumpe asasi, Erik Thohir mengatakan rencana renovasi tersebut menunggu hasil pengecekan FIFA Erik menjelaskan FIFA akan mengecek stadion-stadion mana saja yang layak digunakan untuk venue Piala Dunia U17 Termasuk Jis salah satunya Namun dia mengaku tidak tahu pasti kapan pengecekan itu akan dilakukan Menteri BUMN itu melanjutkan renovasi Jis saat ini masih menjadi wacana Erik sekali lagi menekankan bahwa renovasi tersebut masih menunggu hasil pengecekan dari FIFA Menteri BUMN itu masih menunggu hasil pengecekan